Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sarah. Kenapa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aisyah. Terima kasih. 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 Contoh... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita doa supaya nak tak marah Acha lagi. Betul, betul. Kita kena banyak doa. Lepas itu, kita kena banyak semayang. Pakcik, panas semayang? Kenapa Acha tanya macam itu? Acha, nak belajar semayang, boleh tak? Dekat rumah, mak Acha tak belajar semayang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bila lagi balap, tak? Lama hilang, tiba-tiba muncul. Tunggu, hindu perkakannya. Saya tak suka awak jumpa dia, Alah. Saya pun tak suka Alah dapat dengan dia. Cakap di sini dia anak awak. Saya tak suka awak. Kamu tak payahlah sibukkan harumah tangguh dengan Iqbal. Nanti Encik Sofian itu kata apa pula. Saya cuma nak tahu apa yang Aisyah cakap kepada saya itu betul atau tak. Sebab kalau betul Mak Syarah tak patut buat dia macam itu. Kamu pun tahu kan yang Mas Syarah itu kena kahwin paksa dengan Encik Sofian. Sudahlah, tak payahlah kita ambil tahu hal rumah tangga orang. Anak dia dia tahulah menjaga, tahulah dia uruskan. Lagipun Mak tak bersuka sangat kamu kerap balik kampung. Takut nanti timbul fitnah pula. Eh, Mak ini orang balik sebab risaukan dia. Berasa berdosa tahu tak Mak? Lima tahun tinggalkan Mak susahkan seorang. Tak payah nak rasa berdosa sangatlah, Iqbal. Kan Mak yang suruh kamu keluar daripada kampung ini. Kalau ada apa-apa hal berlaku pada Mak, Ayn kan ada. Ayn pun selalu datang tengok Mak. Saya nak bawa pindah dari sini. Saya takkan keluar dari rumah. Awak isu saya, Mais Syarah. Bawa kena ikut saya. Awak tak nak tinggalkan rumah ini kena ikbalkan. Patutlah dia balik. Tidak! Dah tak ada apa lagi nak tunggu rumah ini. Dah dua bulan, Mak orang tinggal. Awak nak duduk di sini. Habis itu saya dah cakap kalau rumah besar ke saya, saya tak nak keluar. Alah, berapa sen sangat saya boleh beli rumah lebih besar, lebih bahag daripada rumah ini. Awak tahu, untuk awak. Apa awak ingat saya ingin sangat ke duit awak? Kau nak keluar, baguslah. Lepas itu jangan lupa angkut budak itu sekali. Tidak! Kenapalungan muka budak itu pergi dari sini lebih marah. Butang nak dapur ногgah itu terima-tap. Kenapa awak buat lagu, betul-betul awak mencari dia? Setiap kali saya balik, awak buat perangai. Buat muka macam itu. Rimas saya. Lama-lama saya boleh mati dengan perangai awak inilah. Dah tahu ada sakit jantung. Tak boleh tensi. Buat apa secara masalah. Mak dia dah mati, lepaskan sajalah maiz Sarah itu. Awak nak apa sebenarnya ini? Patutnya awak beritahu dengan saya awak tak balik semalam. Tak adalah saya tunggu sampai subuh. Dah lima tahun saya macam ini. Setiap malam minggu saya tak ada di sini. Saya pergi rumah Sarah. Takkan setiap kali saya balik ke sana saya minta izin awak pula. Awak tak betul buat Aisyah macam itu. Dia tak salah apa-apa tahu. Yang awak ini? Apabila tiba-tiba pulak balik ke sini. Ingat dah tak ingat jalan balik kampung dah. Kampung ini kampung saya juga kan? Salahkah saya balik? Balik sebab itu saja. Saya balik sebab mak saya. Awak nak saya balik ini sebab apa? Awak dah jadi isteri orang? Dah tahu isteri orang. Habis itu kenapa datang sini? Sebab awak tetap kawan saya. Saja saja awak ini. Saja nak bagi orang kampung cakap-cakap tentang kita kan? Tak, ini yang awak buat Aisyah macam itu. Sebenarnya awak marah di saya atau di suami awak? Dua-dua saya nak marah. Saya rasa saya tak buat salah apa-apa pun. Habis itu awak nak saya marah apa? Awak ingat saya suka nak menghadap semua ini? Aisyah. Okey, awak pergi. Okey, awak pergi. Mak nak dah cakap banyak kali dah dekat dia. Tapi tahu sajalah Iqbal itu ikut kepala dia saja. Mak nak bukan apa, Aine. Mak nak takut nanti Sofie yang kata apa pula, kan? Agaknya bagi pada hal mustahak dengan Mai Sarah itu dekat mana? Sebab itu dia kena jumpa Mai Sarah. Inilah rumah tangga orang untuk masuk campurlah, kan? Biar dia orang selesaikan sendiri. Lagipun Mai Sarah itu tak suka kalau orang kampung ambil tahu hal rumah tangga dia tahu. Dia ternampak Mai Sarah itu pukul Aisyah. Hal biasa lah, kan? Orang lelaki bini bila dia bergaduh itu, anak-anaklah jadi mangsa. Kenapa kau, Aisyah Iqbal? Kau cakap apa dengan dia? Kau cakap dengan aku balik? Kau cakap apa? Cakaplah! Lepas aku kurut misu, kau cakap. Kau cakap apa kau cakap dengan dia? Cakaplah! Kenapa kau berlukis, sayang kau tak pernah berlukis? Jangan... Bapak kau akan benda ini dah! Ayah! Ain... Mak nak rasa kan... Mak nak jodohkan Ain dengan Iqbal. Ayah setuju tak? Mak nak... Abang Iqbal nak keterima ini? Mak bapa Ain itu dia tak kisah. Itu bergantung pada kamu sajalah. Kalau kamu setuju, bila-bila masa mak boleh merisik dia. Kau dengar tak apa yang Mak cakap ini? Dahlah, Iqbal. Tak payah nak fikir lagi tentang Masyarah. Dia dah jadi hak orang. Tak payah nak kenal lagi masa kamu dengan dia. Saya ini kesiankan Masyarah dengan Aisyah itu, Mak. Allah! Kamu saja yang kesiankan dia. Arah maksum sikit pun tak kesiankan anak dia tahu. Dia paksa lagi Masyarah kahwin dengan Sofian adalah. Itu masalah apa itu? Itu semua kan adalah itu. Dahlah. Kahwin sajalah dengan Ain. Ain pun baik tahu. Mak ini. Masalahnya orang tak ada perasaan di sini. Tak boleh ya pakai, nanti men牌kanlah kita. Kuиной Streil. Tak بدя kih etwa sayula says untuk banyak hidup di sini. Jangan sih OPANG 28. K professorat akan kisah c học. Tak ada standahan di sini. MDR és TELE Quindi sendo helped yang Dikamakan. Pertama divya saya yang diperen." Pertama�ud Hih faultkor ada dari mereka. Kuины akan lebih terlaluanっぱ5中��� wellness. Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Karena aku pergi kemar Ohio. Aku kata. Ya, Mari Sarah ke mana? Pergilah cek kat tepi sungai itu. Saya maaflah saya. Saya pun tak sangka macam mana boleh cari benda ini sebenarnya. Saya tak nak masa tak nak. Tak suka. Saya simpati dekat awak. Tapi masa hari ini, saya tak nak buat apa itu. Tak apa. Saya sayangkan awak. Dan saya tahu awak sayangkan saya. Mari kita keluar dari kampung ini. Awak sedar tak awak ini isi orang? Saya tak nak langgar hukum itu. Hari ini kita jumpa dia pun dah salah. Habis? Awak nak tengok saya dengan dia ke? Awak tak kesiarkah tengok saya benda itu. Saya suka dia tahu tak? Ini tak ada kita awak. Saya terima Ilah dah. Pergi balik. Saya maaf. Kenapa saya nak keluar saja? Saya tunggu awak. Kenapa tak? Sarah, benda dah jadilah. Ini hakikat kita. Saya tak maaf. Saya nak awak juga. Tolonglah. Terserah. Kau raja! Tak habis-habiskan nakwhichi saya sama. Pak Cik, tak maaf. Tuan, mak cik. Kita tak maaf apa-apa. Sekian haji aku tahu. Kau terjumpa benih aku. Lombat aku cerita dengan kau. Kau buat Allah! Aku nak terbalik! Ibn. Tak maaf. Tak maaf. Tak maaf. Tak maaf. Tak maaf. Saya maaf. Tidak. Jasad saja di sini. Hati di lain. Tak guna pun. Budak itu sungguh-sungguh nak jumpa Abang. Ada hal mustahad sangatkah? Dia nak kita jaga Aisyah. Dia nak kita jaga Aisyah? Gila ke apa? Budak itu memang anak awak. Bukan anak saya. Dia ada mak. Biarlah mak dia jaga. Kenapa kita pula kena jaga? Oh senanglah harta kita ini pergi ke anak dia. Macam itu? Tak, tak, tak. Saya lebih rela serahkan harta kita ini di Baitu Mal. Tidak. 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 Mak ini macam tak suka saya saja. Kamu tahu tak? Lepas kamu jumpa main Sarah selepas dia kahwin itu... Encik Sofian tak habis-habis dendam pada kamu. Dia tuduh yang Aisyah itu anak kamu. Arwah Maksum sendiri yang cakap dengan Mak. Arwah Maksum tak cakap apa-apa dengan Mak? Kenapa dia kahwin dengan Encik Sofian itu dengan Mak Sarah? Tak ada pula. Cakap apa? Kamu ini macam ada menyimpan rahsia saja pada Mak. Naib. Iqbal. 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 Mak. Arwah oranglah, Mak. Arwah Maksum dah pesan kepada saya jangan begitu orang lain. Mai Sarah? Mai Sarah? Mai, sini. Aku nak cakap. Turunlah cepat. Aku nak cakap ini. Cakap di dalam sajalah. Tak payah. Aku tak ingin nak naik. Cepatlah. Dah cukup di situ saja. Kau cakap apa dengan lelaki aku semalam? Saya tak cakap apa-apa. Yang kau suruh lelaki aku jaga anak kau itu kenapa? Ha? Lepas itu rampas hati aku. Macam itu. Kak. Saya sebenarnya tak ingin langsung pun nak jadi isteri dia. Kalau Kakak minta abang itu ceraikan saya pun saya tak kisahlah Kakak. Kamu ada buat perkara-perkara tak baik pada Mai Sarah ke sebab? Eh, Mak ini. Saya tak pernah terfikir macam itu, Mak. Habis itu, yang kamu jumpa dengan bini orang berdua-duaan di tempat sunyi, di tepi sungai itu. Kenapa? Saya pergi jumpa Mak Som. Nak tanya dia kenapa dia kahwin dengan Encik Sofian dengan Mai Sarah. Lepas itu, dia suruh saya tanya Mai Sarah sendiri, saya pergilah. Yalah, kalau awak pun nak jumpa dengan dia. Bukanlah berdua-duaan. Tempat-tempat sunyi macam itu, jumpa dah lepas Mak Som. Tak adalah. Masa saya pergi itu, Mak Som memang ada dengan saya sekali. Lepas itu tiba-tiba dia hilang. Mana saya sedar. Nak pergi mana pula ini? Iqbal. Kalau dah benci anak itu, benci sajalah. Apa masalahnya? Nak suruh lelaki aku pula jaga anak kau. Kau jagalah sendiri. Kak, saya minta maaf banyak-banyaklah, Kak. Tapi ini memang saya nak minta tolong saya. Kak, ambillah dia. Jadi anak sendiri pun tak apa. Tak payah bagi balik pun tak apa. Kak, saya merayu saja. Kak, ambillah dia. Kalau kau tak nak, kau bukan nak buat apa? Kak, kau bukan nak buat apa? Kak, kau jagalah sendiri. Aisyah lah. Kenapa ini? Dah lama saya nak jumpa awak. Tak ada apa pun nak jumpa saya? Saya tahu awak bekas kekasih Maisara. Dah nak bertunang pun kan? Cerita lama itu pun. Tak payah cerita lah. Awak tak simpatikah dengan Maisara? Dia menderita itu. Puan sendiri simpatikah dengan Maisara? Saya ni seorang perempuan. Jadi, dah tentulah saya faham perasaan perempuan. Cuma saya tak boleh nak buat apa. Saya terpaksa aku dengar kehendak suami. Sebab itukah Puan pernahkan Encik Sofian kahwin dengan Maisara? Tak payah ungkit cerita lama. Encik Sofian dia tak akan ceraikan Maisara. Sebab saya dah desak dia. Dah lama dah. Dia tak buat pun sampai sekarang. Saya tahu. Maisara dia masih mengharapkan awak. Iqbal. Saya nak awak sambung semula hubungan dengan Maisara. Bila Encik Sofian dapat tahu lelaki ni bila dia dah cemburu dia akan ceraikan Maisara. Aisyah saya jaga. Dengan syarat Maisara dia kena tanda tangan surat perjanjian. Mengatakan saya jaga Aisyah dan dia tak akan tuntut Aisyah sampai bila-bila. ter masa yang ingin dit focusing untuk tujuan. Terima kasih m T bed lingering. Malu, di tempat sal prescribed tadi 10 kaki UMKRIMUP mau tidak Laki interior sicki tanaman. Kaw embedded paling son. Tetap buruk sudah pertama gaun se features voltant statistici Mereka member boleh buat. Barang, saya ada musara yang terd начал. Barang! Barang, saya kirimkan! completely die. Baiklah. Balik! Kau bunuh orang ini baiklah. Kau jangan nak cabang aku, Salah. Kau jangan nak cabang aku. Aku bunuh. Sumpian, sudah. Kau cuma kacau gila, Sumpian. Anak kau itu curang. Aku tak buat apa-apa pun. Apa hukumnya bina orang berdua dengan cinta lain? Apa mbak kau tak pernah ajar kau pasal hukum bakam? Kau jaga mulut kau sikit, Sumpian. Kau pun sama, Sum. Dulu kau buat aku. Sekarang kau ajar anak kau buat aku pula. Kau! Ya, betul. Mak dah lama kenal dengan suami kau itu. Mak pernah kerja satu pejabat dengan dia. Yang mak sibuk nak berdendam dengan isteri dia itu kenapa? Itu semua cerita lama. Kau tak boleh tahu. Masalahnya Sarah sekarang dah jadi madu dia pun, Mak. Sarah nak tahu. Kau mak pernah ada apa-apa dengan Encik Sufian? Itu semua tak penting. Yang penting sekarang ini kau dah jadi isteri dia, kan? Sarah tak kira Sarah nak minta cerai dengan Encik Sufian. Kalau kau minta cerai dengan dia, Sarah... Mak takkan mengaku kau jadi anak mak. Mak takkan halalkan susu yang kau minum. Kau nak jadi anak dahke. Kau buat, Sarah! Kau nak jadi anak dahke. Mak takkan halalkan susu. Mak. Mak. Black,iemu. Mak tak. aku suka tengok muka kau jangan sayang mak aku tak sayang kau kau mau apaan dengan ayah aku tak sayang kamu aku tak sayang jangan sayang aku jangan sayang aku aku tak sayang kau Bum, keputulasi! Bum! Bum, keputulasi! Bum, keputulasi! Dia berhenti. Dia berhenti. Sebenarnya, kalau boleh tak nak Abad Iqbal terima Abad Iqbal terima Abad Iqbal sebab Mak Nak yang paksa. Habis itu, kamu sanggup tengok dia tergila-gila kat Mas Sarah pun. Abad Iqbal ada cakap ke dia masih sayangkan Mas Sarah lagi Mak Nak? Habis itu, kau dah asyik ulang ke situ tiap-tiap hari. Apa namanya itu? Abang pergi mana? Tak tahulah, Ain. Tadi dia kata nak pergi beli sarapan. Habis Mak Nak kata Mak Nak dah suruh Ain tolong belikan. Tiba-tiba dia pergi macam itu saja? Ya lah budak ini. Awak kembali sekarang? Cakap awak dekat mana sekat... Awak nak pergi ke mana? Bila-bila masa saya bercakap dengan awak. Lebih baik awak balik sekarang. Kalau saya sampai rumah awak tak ada, Helo? 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 Saya nak balik sana sekejap. Buat apa? Awak nak buat apa? Tak puas lagi? Kata dia mesyuarat pagi ini. Mas Sarah dah lagi. Lari? Lari dengan siapa? Lari dengan Iqbal? Lari dengan siapa? Seribu mimpi berjuta sepi. Hadir bagi teman sejati. Di antara lelahnya jiwa dalam resah... Cha? Kau buat apa di sini? Ma'ala Ucah. Ha? Ucah tidur di sini malam tadi. Astagfirullahaladzim. Jom ikut Pakcik. Sini. Sarah. Assalamualaikum. Apa? Cha? Pakcik ada, Pakcik ada. Jangan takut. Mari Sarah. Sarah. Assalamualaikum. Jangan saja. Sarah. Sarah. Assalamualaikum. Sarah. Assalamualaikum. Sarah. Assalamualaikum. Mai Sarah. Syah. Cuba naik atas asyik Mak. Saya takut memarah. Tak payah takutlah. Pakcik ada di sini. Ya? Masih maaf. Maa. 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 Maa 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 Ya Allah Tuhan ku Cepat, duduk rumah ya. Pakcik Cik Imah sekejap. Tidak. Sarah. Agak tak payahlah. Jomlah kita balik. Saya tak nak balik awak faham tak? Awak lagi mana? Sarah. Jom pergi tu balik ya. Awak tak payah sibuklah nak kejar-kejar saya. Saya pun dah dekat sebenarnya nak keluar dari sini. Awak sibuk sajalah. Awak sanggup tinggalkan Aisyah kan? Habis? Awak nak saya dera dia ke? Dia pun tak habis-habis seksa hidup saya. Lebih baik saya tinggalkan terus. Habis itu awak nak harapkan siapa? Ayah dia? Ayah dia sendiri pun benci dekat dia. Nantaklah anak dia kan? Saya tahulah itu anak dia sebab Aisyah itu bukan anak saya. Mak dah cerita dah semua benda yang sebenar dekat saya. Saya rasa eloklah mula beritahu mak anak. Sekarang dia ingat kita buat bukan-bukan pula kan? Tak apalah. Baguslah awak cerita. Sekurang-kurangnya mak tahu. Kita ni bercinta memang bercinta. Tapi kita tahu lagi alal dan haram. Saya nak balik jual baru. Saya fikir baik saya baliklah. Sebab kepulangan saya ni yang buat awak stres. Buat awak tertekan. Sampai awak sanggup nak lari tinggalkan rumah. Tinggalkan kampung. Masalahnya saya tak boleh tengok budak itu. Budak itu anak awak. Tak faham. Saya tak suka bapa dia. Jaya anak dia pun saya tak suka. Saya terpaksa awak tak faham lagi. Memanglah saya tak faham. Saya tak faham kenapa awak boleh kahwin dengan Encik Sofian. Kalau awak tak faham, saya lagi tak faham. Awak ingat saya ingin nak kahwin dengan si tua itu. Saya sayang awaklah. Mustahil awak tak tahu. Tak faham. Tak faham datang. Saya dah pergi klinik dah pun, Encik Sofian. Ya, betul. Tak apa. Ya, terima kasih. Tak apa, tak apa. Ya, terima kasih Encik Sofian. Bos kau nak apa? Tak jenguk. Saya tak bagilah malas. Dia tahukah rumah kita di mana? Tahu. Pernah hantar balik dulu. Mak tak ada. Dah macam saja, engkau orang ini. Sarah ada apa-apakah dengan dia? Apa mak ini? Dia itu saja kata Sarah tak layan pun. Pegang air ini. Tidak. 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 Saya pun tak tahu apa yang jadi masa itu. Sedar-sedar dia dah ada dalam bilik. Tidak. Kita pulanglah. Awak nak percaya ke tak? Saya dah cerita dah apa yang patut saya cerita. Tidak. Ya, Sarah. Saya dah pulang. Tidak. Saya tak nak pulang. Kalau betul awak ceritakan saya, awak sayangkan saya, Saya nak bawa balik sekarang. Assalamualaikum, Encik Zafian. Saya jumpa Maishara di Pekan. Itu yang bawa balik tadi. Bungamos! 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 Saya tak guna kororan aku di sini. Kau yang dengar di kau sendiri, Sarah. Tolonglah. Aku minta kororan aku lepaskan aku. Tolonglah. Kau tak fahamkah aku benar-benar cintakan kau, Sarah? Masalahnya aku tak boleh cintakan kau sebab kau beri mereka. Dia mahu aku. Kau tahu, Sarah! Berita-berita lambat! Aku tak pernah bersesahkan kau! Tapi tak guna juga. Kalau jasad aku saja depan mata kau. Tapi hati aku... Hati aku dekat dia! Kau tahu tak! Hati aku dekat dia! Hei! Haa! Ah! 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 Aku minta kororan kau kali ini. Aku tak tahu saya boleh lepaskan kau. Aku tidak tahu. Aku boleh memintakan kau dengan aku. Aku tidak lepaskan aku. Kau berayu lepaskan aku. Tolonglah. Ingat, aku tak boleh dengan kau. Janganlah tepaskan aku macam ini. Aku takkan lepaskan kau. Aku takkan bebaskan kau dan aku takkan benarkan kau keluar dari rumah. Selangkah kau keluar, Iqbal akan jadi mayat. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Makan. Mak, kenapa Mak benci sangat kacau? Kacau buat dosa apakah Mak? Cakaplah Mak. Kenapa Mak benci sangat kacau? Kacau sayang Mak. Kacau tak pernah benci Mak. Sekarang dia dah lari dengan Iqbal. Awak nak simpan bini muda awak buat apa lagi? Awak ini dius ke apa? Saya dah tak tahan nak makan hati. Dulu bolehlah sebab terpaksa nak jaga nama baik awak. Sekarang Kherson dah mati. Rahsia awak dah tak ada siapa yang tahu. Masa inilah awak lepaskan Maisarah. Mak dia pernah curang masa dengan awak tahu. Lepas itu dia ada hubungan pula dengan kawan sepedabat dia. Kalau mak dia dah macam itu, anak dia apa lagi? Awak nak diam, boleh tak? Ha? Ha? Tak. 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 Encik Sufian macam mana pula dia dekat sini? Awak yang mesej saya? Sarah? Sarah cakap dengan siapa itu? Sarah cakap dengan siapa? Sarah cakap dengan siapa? Abang Ikebal tak ada beritahu dia pergi mana ke Maknak? Tak pula. Maknak rasa dia pergi rumah Man Sarah. Sebab daripada malam tadi dia risaukan tentang Aisyah. Ayn, cuba Ayn tengok rumah Man Sarah. Kalau dia ada di sana, Ayn ajak dia balik. Yalah, kalau macam itu Ayn pergi dulu Maknak. Entah apa-apa Ayn beritahu Maknak. Cepat, Ayn. Kau ingat hati kau saja yang sakit. Hati aku lagi sakit tahu. Kau dah lama kacau. Kau ganggu hidup aku. Sudah lama kacau. Aku tahan dengan kau ini. Pengganggu hidup aku selama ini. Kau nampaknya. Kau nampaknya. Kau... Makcik. Apa? Makcik. Jangan buat Mak saya macam ini Makcik. Kau dengan Mak kau sama. Kau jangan... Saya tak jumpa. Aika itu, Abang itu berat�에서 aku bencing kau tidak. Awak bencing kau, Aisyah! Seperti apa ini? Aisyah. Aisyah. Tidak. Aisyah. Aisyah. Saya tak pernah sentuh langsung Maizarah itu. Kalau Encik Sofian tak percaya, Encik Sofian boleh buat ujian DNA. Saya tak kisah saya sedia. Ada lagi perkara yang merisaukan saya. Ya. Maizarah itu daripada sekolah lagi, dia ada penyakit. Dia tak boleh tertekan sebab kalau dia berdepan dengan tekanan, dia akan buat benda-benda yang tak sepatutnya. Dia tak pernah beritahu aku pun. Macam mana dia nak beritahu Encik Sofian? Dia kahwin dengan Encik Sofian pun terpaksa. Encik Sofian selalu lepas geram dekat dia sebab Encik Sofian marah. Encik Sofian ingatkan saya dengan dia ada hubungan sulit. Encik Sofian kasar dengan dia. Dia jadi takut. Ketakutan pada dia tu lah. Yang buatkan dia tak nak cakap dengan Encik Sofian. Ada satu lagi rahsia yang saya rasa saya perlu beritahu Encik Sofian. Encik Sofian. Dua tahun lalu, masa saya balik, arwah maksum ada pesan pada saya. Dia cakap kalau, kalau keadaan dah terdesak sangat, saya kena beritahu Encik Sofian. Dia cakap yang dia betul-betul menyesal sebab berangkap Encik Sofian. dia buat semua itu sebab nak balas dendam pada Puan Nolya. di sini, akan balas. terbark pada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Icah marah dekat Icah lagi ya? Tak apa, Icah. Ni. Pakcik berbalik kepada Pekan. Pakcik ada belikan untuk Icah terlekuk. Suka? Sama-sama. Nah, ni dah masuk Zohor dah ni. Kita sembangkan lama tak? Tak pandai. Tak pandai? Kalau tak pandai, Pakciklah kena ajar. Okey? Okey, pergi. Sekarang ni Pakcik ajar ambil uduk dulu. Okey. Saya tak sangka. Sekarang, semuanya punca awak, Nuria. Saya... Saya minta maaf, Bang. Saya... Kau tak apa-apa ke ni? Tak adalah kalau kau nak atau boleh tolong masakkan. Tak payah. Aisyah itu belum makan lagi. Kesian dia. Nak ada tangan, ada kaki buat sendirilah nak hidup. Tidak. 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 Tak bolehlah. Bila fikir, boleh rasa. Aku dengan Sufian aku jadi geli. Kenapa tak? Aku rasa macam kena rogol. Banyakkan solat. Baca Al-Quran. Minta kepada Allah. Doa banyak-banyak supaya pintu hati kau terbuka untuk terima Aisyah itu. Sara... Hidup kita kalau jauh daripada agama, macam ini dah jadi. Memang... Memang aku yang berangkat belakang kau. Aku bagi ubat tidur dekat anak aku. Lepas itu, aku ambil telefon anak aku. Aku menyamar jadi anak aku. Aku SMS belakang kau. Aku suruh dia datang rumah. Kau sengaja nak runtuhkan rumah tangga aku, kan? Memang. Sebab aku nak tengok kau menderita kalau boleh sampai keliamah. Sufian, aku kasih aku, Nolya. Tapi kau sanggup rampas dia daripada aku. Kau yang curang dengan dia. Aku! Aku yang curang! Kau jangan ingat aku tak tahu, Nolya. Kau upah Kamal untuk pekosa aku. Kau gunakan pengaruh ayah kau. Supaya aku tak boleh buat laporan polis. Kau paksa Kamal kahwin dengan aku. Dan kau gunakan juga lagi pengaruh ayah kau. Untuk buang kami berdua daripada syarikat. Kau sebenarnya syarikat tak nak malu. Kau nak aku lupakan itu semua, Nolya? Kau jangan nak fitnahkan aku, Nolya. Kau malah cerita semuanya kepada aku, Nolya. Sebelum dia meninggal. Kau jangan nak perangkap aku, Nolya. Kau ada bukti? Tak ada kan? Sebab aku dah padam semua SMS tu, Nolya. Aku tetap akan suruh Sufian kahwin dengan Mansara. Dan aku nak tengok kau menderita macam mana apa yang aku tanggung selama ni, Puan Nolya. Ya Allah, Ya Tuhanku. Dah lama aku tidak menyebut namamu, Ya Allah. Aku lalai. Aku dah jauh menyempang dari jalan lurusmu, Ya Allah. Ya Allah. Ngapa tidak menyebut namamu, Ya Allah. Malamu, bawang tuanku. Tidak ada rin. Uasa, ya Allah. Yau ma damak dengan anda, ya Allah. Tidak ada anakku, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan. Kau pimpinlah aku, Ya Allah. Kau ampunkah nusanku, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan. Tuhan. Terima kasih. 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 Aisyah. Terima kasih. Jangan. Terima kasih. 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 terima kasih.